Assalamualaikum Mas Bro, kita berjumpa kembali di channel saya, Sandiworo Project. Untuk kali ini kita akan belajar menggambar bentuk-bentuk dasar AutoCAD 2D. Contohnya di sini ada bentuk tanah-tanah melingkar ya, seperti pada gambar di sini dengan ukuran-ukuran tertentu. Oke, kita bisa langsung mulai. Perintahnya adalah C, Enter. Kita membuat lingkarannya dulu. Masukkan radiusnya 100, Enter. Enter, membuat lingkaran lagi, pusatnya sama. Masukkan radiusnya 150, Enter. Kemudian membuat rectangle, R, E, C, Enter. Kita klik kiri yang bagian sisi kiri, klik kiri lagi bagian sisi atas. Nah, kemudian B, O, Enter. Pick point, kita klik di dalam lingkaran apa, di antara dua lingkaran. Klik, Enter. Ini bisa kita buang. Kemudian membuat lingkaran lagi, C, Enter. Klik di tengah-tengahnya sini, Mas Rul. Masukkan radiusnya 75, Enter. Kemudian membuat tanda panahnya, P, L, Enter. Ini klik kiri, klik kiri lagi, sisi paling kiri lingkaran, sisi paling bawah lingkaran, baru ke atas. Enter. Ini lingkaran kecil dibuang. Lingkaran yang besar di klik, terus di vertexnya di klik, di drag ke kiri, Escape. Nah, ini. Terus, B, O, Enter. Pick point, kita klik, klik, Enter. Nah, ini bisa kita buang, Mas Bro. Nah, jadi ya, cepat ya. Terus, kita klik untuk membuat ketebalan. Global widthnya kita tebalkan ya, biar jelas. Nah, ini sudah cukup yang tebalan segini ya. Ini sudah jadi, Mas Bro, tinggal memberikan dimensi. Dimensi, dimensi linear, misalnya disini-sini yang contoh di gambarnya. Ini juga dimensi continue. Nah, ini sudah jadi, Mas Bro. Nah, terus dimensi radius biasa lah, biasanya radius. Kita di sini. Kemudian yang kecil, ini bisa ditaruh di dalam. Nah, sudah jadi, Mas Bro. Oke, Mas Bro, gampang sekali ya. Nanti bisa dilatih, dicoba-coba terus ya, agar lancar. Menggunakan perintah-perintah AutoCAD dan contoh-contoh kasus. Oke, Mas Bro, semoga bermanual, lebih kurang. Mohon maaf. Wassalam.